ketika refo kugas disitu nasabahku harus was-was ciao bentornato nilkanale automotif cendris hello geng gimana nih kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya tanpa kekurangan satu apapun dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maha esa Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbalan alamin ya geng Honda Revo itu kalau enggak salah pertama kali muncul di Indonesia sekitar tahun 2007an ya geng dan pada awal kemunculannya itu emang sih motor ini langsung menarik minat dan perhatian masyarakat Indonesia khususnya para pecinta motor bebek ya apalagi belakangan-belakangan ini ya geng dengan banyaknya perintah muncul memes tentang Honda Revo ini yang sering digunakan oleh apa ya oleh petugas kooperasi gitu ya geng ya ataupun dep kolektor ataupun apalah yang emang menunjukkan kekuatan dan keiritan dari Honda Revo ini kayak ya di video kali ini kita akan ngebahas nih tentang Honda Revo Fit yang bisa banget kalian pilih buat kalian untuk kerja karena motor ini bisa dikatakan selalu salah satu motor bebek paling murah dari Honda dan memiliki tingkat ketangguhan yang emang bener-bener bisa kalian buktikan sendiri geng tapi sebelum video ini dimulai kalian bisa banget tugas brutal dulu tambah like sama subscribe nya dan kalian juga bisa pilih-pilih di kolom komentar penuhin tuh kolom komentar sampai penuh sampai tumpah sampai libar-libar geng dan kalau udah tanpa banyak war-war-warna yang langsung aja kita masuk ke videonya langsung aja yuk kita cek nah jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang Honda Revo geng jadi Honda Revo itu ada dua varian yang ada yang Revo X sama yang Revo Fit dan kebetulannya akan kita review ya yang ini geng yang Revo Fit merupakan varian terendah dari Honda Revo geng jadi ada dua pilihan warna ya guys ya ada yang Raving Red yang warna merah sama yang biru ini alatuh atau Galaxy Pro dan kebetulan kita akan ngebahas yang biru ini ya guys ya jadi Honda Revo ini emang bisa dikatakan salah satu motor bebek paling murah dari Honda dan paling irit nah cocok banget kan buat kalian yang pekerja keras ya biar bisa kerja ngumpulin duit tapi pengeluarannya tetap minim atau bisa juga buat inventaris eh pegawai-pegawai di kelurahan atau di desa gitu ya biar enggak terlalu mahal kalau beli NMAX atau dikasih NMAX eh maksudnya enggak terlalu mahal itu geng perawatan ataupun BPM nya geng maksudnya kan kalau Honda Revo Fit ini ini emang murah banget ya dan perawatannya juga mudah itulah maksudnya pokoknya jadi untuk Honda Revo Fit yang warna biru ini emang warna domainnya itu hitam ya ngeja hitam glossy itu dengan sedikit campuran hitam met sama warna biru yang cantik pada bagian strippingnya Oke kita lanjut ke tampilan muka dulu geng untuk tampilan muka dan kepalanya kayak gini geng warnanya itu hitam glossy ada tulisan dan Honda warna putih dan untuk bagian dari headlamp nya Honda enggak apa ya enggak ngasih yang ecek-ecek juga gitu yang jadi dikasih desain yang cukup apa ya ya cukup menawan cukup bagus cukup sporty tapi emang mungkin menyasarnya buat kaum bapak-bapak dan bekerja keras ya geng saya untuk penerangan dan masih halogen gitu kayak jadi full glossy glossy gitu geng warnanya hitam glossy dan untuk bagian dibawahnya ada sedikit cowokan lubang untuk klakson ataupun untuk aerodinamis gitu ya geng saya warnanya sama glossy gitu ada juga sampai ke area bawah sampai ke area belakang itu warnanya hitam semua dan untuk untuk lampu seinnya juga masih bolam bentuknya itu panjang yakni saya mengikuti dari bodinya itu yang berbentuk ya lanjip-lanjip gitu yang lanjip-lanjip yang panjang gitu dan untuk mikanya kasih make up meninggal yang putih bening gitu geng dan mungkin kita turun kali ini saya ke area bawah untuk area vendor ataupun sparkport depannya panjang yakni saya mengikuti dari bodi motor ini yang emang panjang juga dan ataupun untuk warnanya sama aja geng hitam glossy gitu ya tapi kalau dilihat-lihat pas di awal ini emang hitam glosinya cakep banget ya kisah glossy panjang gitu mengikuti bentuk dari bodi ataupun untuk memaksimalkan apa ya menutupi ataupun melindungi motor ini dari cipratan-cipratan gitu kayaknya cipratan lumpur ataupun air lanjut ke area bawah di area kaki-kaki masih menggunakan shockbacker yang teleskopik untuk tabungnya sendiri dibalui dengan warna hitam dan untuk roda-rodanya menggunakan ban depan itu yang ukurannya 70 per 90 dengan ringnya itu 17 geng dan untuk velgnya sendiri masih menggunakan velg jari-jari mungkin ya untuk meminimalisir harga gitu ya dan untuk mungkin memaksimalkan performa dari motor ini kayak biar enteng gitu dan untuk pengereman kalian gak usah khawatir karena udah dibekali dengan rim cakram untuk disini sendiri bunter gitu ya dengan kali itu warna hitam satu pistol Oke lanjut kita ke area dashboard ataupun firing-firing gitu ya dan untuk area firing di samping ini ada sedikit pemanis warna biru biru muda sama biru tua bercampur dengan tulisan Honda warna putih dan untuk menegaskan kalau ini udah fuel injection ada tulisan fi warna putih gradasi warna abu-abu tua gitu geng jadi untuk warnanya itu emang kombinasi hitam yang dominan banget putih sedikit-sedikit gitu sama biru biru manis gitu yang biru manis biru muda sama biru tua gitu geng Oke lanjut sekarang kita menuju ke area kokpit nih tampilan dari fitnya untuk speedometernya sendiri tampilannya kayak gini yang saya emang masih analog ya geng untuk speedometernya sendiri itu eh latar belakangnya itu emang bentuk bunder gitu yang dengan warna merah dengan jarumnya juga warna merah dan untuk indikator-indikatornya ya emang sederhana banget ke yang fitur-fiturnya pun sederhana hanya ada indikator netral lampu-dekat lampu jauh untuk gigi maksimal lampu sen terus enjin cek gitu ya gengs ya dan ada logo Honda di bawahnya geng dan untuk panel-panel di area stang untuk area kiri ada lampu dekat lampu jauh lampu sen sama klakson geng dan untuk area sebelah kanan cuma ada elektrik starter to yang dan untuk perkuncian masih menggunakan tipe ataupun model kunci yang biasa banget gitu ya guys ya enggak ada pengaman kunci apa pengaman magnet gitu enggak ada emang masih ya biasa banget gini geng ya mungkin untuk menekan harga kali ya guys ya oke lanjut kita menuju yang empuk-empuk untuk joknya sendiri dibalikan jok warna hitam geng nih tampilan dari joknya kayak gini geng dan untuk dibawah joknya sendiri ada bagasi yang gedenya itu sekitar tujuh literan ya cukup lumayan layaknya bisa nyimpan-nyimpan jasujan ataupun nyimpan-nyimpan ya barang-barang sepele kalian geng dan untuk tangki bebek minyak sendiri itu mampu menampung sekitar 4 literan geng ya lumayan gede juga lah ya untuk ukuran motor-motor bebek yang isya dan untuk kompresi mesinnya itu ada pada 9,3 berbanding satu ya cukup lumayanlah geng mengingat ya ini emang motor yang tepat guna dan tepat fungsi kali ya Honda memikirkannya dan kita lanjut ke area sebelah kiri samping belakang gitu geng untuk bodinya sendiri full warna hitam glossy geng ya Sebenarnya ada kombinasi yakin saya hitamnya itu hitam matte gitu atau hitam plastik biasa dan untuk stripping pada bagian bodi belakang itu ada warna biru biru muda sama biru tua dengan tulisan Revo warna putih dan tulisan fit yang gede banget warna kuning gitu kan kombinasi warna putih juga bercampur untuk menambah kesan manisian lanjut ke area bawah-bawah nih untuk swing amnya sendiri berbentuk kotak warna hitam gitu ya geng saya dan ada cover untuk rantainya gitu geng ada juga untuk kaki-kaki belakang ataupun untuk shockbackernya menggunakan shockbacker ganda yang isya tentu aja dan disokong oleh saw dan untuk itu namanya footstepnya footstepnya berbahan plastik juga yang lanjut ke kaki-kakinya untuk banyak sendiri menggunakan pen berukuran 80 ber90 ringnya sama ya ring 17 jari-jari untuk pengeremannya masih menggunakan tromol geng dan untuk kenal potnya sendiri biasa warna hitam silencer warna hitam tapi diberi manis ataupun diberi cover dengan dilapisi dengan krum sehingga menambah kesan manis dan untuk blok mesinnya sendiri blok mesinnya itu warnanya hitam hitam glossy gitu yang masih ada di starter tentu aja dan untuk footstep bagi pengendara juga ya kayak gini ya tampilannya biasa aja geng dan ini dia geng untuk Revo fit varian terendah dari Honda Revo yang untuk Oh spesifikasi mesinnya ya geng masih menggunakan satu silinder 109 cc SOHC empat langkah masih menggunakan pendingin udara tapi udah fuel injection punya dengan empat kecepatan dan kompresi mesinnya itu 9,3 banding satu untuk daya maksimalnya 6,5 kW pada putaran 7500 RPM serta terus maksimal yaitu 8,76 nm pada putaran 6000 RPM dan untuk harganya sendiri yang dipandrol sekitar mulai harga 16 jutaan di mana geng apa kalian tertarik untuk memilikinya sekali lagi makasih banyak kalau udah nonton video ini sampai akhir mohon maaf mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata pengucapan ataupun tipe-tipe mulut ini dalam memberikan informasi mohon banget nah tolong di koreksi ya geng ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya